Nama Anies Baswedan dan Ritwan Kamil ini mencuat sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Seperti apa peta koalisinya? Apakah peta koalisi nasional akan mempengaruhi kontestasi di Jakarta? Kita bahas usai tayangan. Kita bisa bayangkan partai sekarang jadi loket sebetulnya. Dan belakang loket ada kasir kan? Itu udah SOP-nya begitu tuh. Jadi partainya panik aja. Jadi partai benar apa yang disinyalir oleh banyak orang. Partai akhirnya nebeng pada tokoh gitu. Bukan tokoh yang perlu partai. Tapi permainan itu tentu akan dibikin seolah-olah ada aturannya. Nah DKI ini sebetulnya kan relasi publik dengan cagupnya, dengan tokohnya sebetulnya tidak melalui partai. Keseharian seorang tokoh itulah yang dikenali oleh publik. Nggak perlu ada kampanye politik lain kalau Anda mau jadi... Sejumlah partai politik telah menyebut sosok yang akan didukung di Pilkara Jakarta nanti. Nama Anies Baswedan sodara dan mantan gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil mencuat. Untuk maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta ada persyaratan dukungan partai politik yang diperlukan. Ini sesuai dengan undang-undang maka diperlukan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilu. Sejumlah partai politik menyatakan dukungan Anies Baswedan maju dalam Pilkara Jakarta. Salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKB Jakarta yang Rabu Siang menyatakan dukungan kepada Anies. Meski demikian, di tingkat pusat, DPP PKB masih mempertimbangkan untuk mengusung siapa pendamping Anies dalam Pilbuk Jakarta. Dan hasil verifikasi dari tes Pilkada DKI, maka PKB DKI Jakarta memutuskan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Kita bisa bayangkan partai sekarang jadi loket sebetulnya. Dan belakang loket ada kasir kan. Itu udah SOP-nya begitu. Jadi partainya panik aja. Jadi partai benar apa yang disinyalir oleh banyak orang. Partai akhirnya nebeng pada tokoh gitu. Bukan tokoh yang perlu partai. Tapi permainan itu tentu akan dibikin seolah-olah ada aturannya. Nah DKI ini sebetulnya kan relasi publik dengan cagupnya, dengan tokohnya sebetulnya tidak memiliki partai. Keseharian seorang tokoh itulah yang dikenali oleh publik. Nggak perlu ada kampanye politik lain kalau Anda mau jadi presiden atau partai beroperasi. Tapi kan ini betul-betul face to face kan Gubernur dengan. Jadi dia sendiri sudah tahu. Publik kita jelas tahu siapa orang itu. Tanpa partai sebetulnya. Karena itu kemudian partai bikin portal gitu. Oke silahkan mendaftar. Mendaftar pasti ada formulir. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai. Saya bukan pemilik partai. Pak Jokowi akan coba-cowek-cowek tadi itu nggak? Nggak ada lah. Ngapain beliau cawe-cawe? Tapi memang kamu mau cari mana approval rating. Udah mau selesai presidensinya masih berapa tuh? 70? 75-76. 75-76. Di mana kamu cari? Ya dua presiden Amerika dikumpulin approval ratingnya masih menang Pak Jokowi. Kemarin debat Clinton, Hillary, dan Donald Trump. Dalam satu jam 70 kali Trump berbohong itu. Dan dicatat oleh... Kata istilahnya kalau misalnya kita minum wine gitu setiap dia ngomong bohong kita mabuk tuh pada debat katanya. Jadi itu wasitnya tuh. Supaya publik bisa pilah tuh yang mana fakta, yang mana omong kosong gitu kan. Nah kita belum begitu tuh. Karena pers juga tidak punya semacam cara untuk betul-betul secara tajam memperlihatkan. Jadi saya usul supaya ada semacam war room di situ untuk dalam setelah... Dianalisis. Dianalisis. Dan itu dalam 10 menit. Jadi itu basis datanya musik. Media juga terjebak dalam kemalasan sebenarnya. Betul itu. Malas karena menjadi penonton aja. Sebetulnya media juga adalah pemain dalam fitur kata gitu. Dalam arti jadi wasit etik disitu. Kota Metropolis. Isu yang masuk disitu adalah isu moral. Gak ada soal isu moral. Kalau isu moral itu dievaluasi oleh publik. Jadi yang mau ucapkan adalah publik. Kalau dia diucapkan adalah lawan politik. Maka dia bukan jadi isu moral. Dia diucapkan untuk tukar tambah. Isu moral itu mesti absolut. Bahwa itu adalah standar moral. Tapi kalau dia dijadikan, dimainkan sebagai isu. Dan di belakangnya ada upaya tukar tambah. Maka dia menjadi wilayah permainan putih. Jadi disitu soal etisnya tuh. Nah, beberapa teman tadi mempertanyakan. Apa artinya pilkada serentak hari ini? Seolah-olah akan menyumbang pada demokratisasi. Sebetulnya yang terjadi adalah sebaliknya itu. Kalau saya perhatikan. Upaya untuk menghasilkan pemimpin hari ini. Diselenggarakan bukan melalui koalisi dalam pengertian ideal istilah itu. Tetapi dalam upaya untuk mencari celah mengumpankan diri di dalam suatu transaksi yang under table. Dan itu yang terjadi hari-hari ini. Jadi kalau beberapa teman mengatakan, ya koalisinya sangat cair. Loh koalisi itu gak boleh cair. Yang liquid kiri-kiri kanan. Artinya tadi benar, tadi Pak... Politik yang tidak menghasilkan batas ideologi, itu jadi semacam dagang sapi. Yang paling dangkal itu. Nah, Anda perhatikan misalnya bahwa... Kalau koalisi itu memungkinkan orang untuk tukar tambah sampai menit terakhir, artinya garis politik ideologi tidak bekerja. Kalau ideologi bekerja, sejak awal garisnya lurus. Gak mungkin menunggu detik terakhir. Setiap penundaan, di dalamnya ada kejahatan. Entah itu mahar, entah itu tukar tambah. Itu soal kita hari-hari ini. Nah, kalau kita bikin evaluasi, lebih komprehensif misalnya. Ada yang salah di dalam ide politik kita. Kita, termasuk profesor siapa tadi? Kip Cipta tadi. Menganggap bahwa politik itu adalah... Bahwa politik itu adalah upaya untuk... Demi kekuasaan. Loh aristo-teles gak begitu. Melihat politik. Politik di dalam pengertian awal. Di Yunani. Adalah upaya untuk menghasilkan keadilan. Karena itu istilah zon politikon. Binatang politik. Salah diterjemahkan di Indonesia. Mustinya binatang yang berpolitik. Karena politik adalah pembeda dari binatang. Di sini justru bisa makan itu. Jadi dalil itu aja keliru. Sehingga benar-benar politik sih dianggap sebagai... Semacam kebinatangan. Padahal ada yang suci dalam politik. Yaitu menghasilkan kemakmuran. Menghasilkan keadilan. Nah ini yang lewat dari kurikulum partai. Nah yang terakhir. Kalau kita survei secara garis sejarah misalnya. Mencari penonton buat masuk di sirkuit. Dan ada yang siap-siap tampal ban di... Di pit. Di pit stop itu. Tapi saya belum lihat ini hal yang mendebarkan secara etik. Karena biasa. Pemanasan biasa aja. Dan kita belum lihat apa betul efek dari percakapan yang... Sebut aja panas ini. Menghasilkan hitungan lain dari publik. Pemanasan biasa.